Jokowi dalam Pilpres 2024, saudara, ternyata tidak cukup berpengaruh. Hal ini terlihat dari hasil survei Lembaga Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indostrategic, yang menyebut mayoritas responden tidak ikut pilihan Jokowi dan meminta Jokowi netral di Pilpres mendatang. Hasil survei Lembaga Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indostrategic menunjukkan peran Jokowi dalam Pilpres 2024 tidak terlalu berpengaruh pada pilihan publik dalam menentukan bakal Capres-Cawapres. Hal ini terlihat dari hasil survei Indostrategic pada 9 hingga 20 Juni lalu yang menyebut mayoritas responden tidak ikut pilihan Jokowi. Dalam survei Indostrategic, 56,6 persen responden mengaku tidak akan ikut pilihan Jokowi di Pilpres 2024, 19,3 persen ikut pilihan Jokowi dan 21 persen responden masih bimbang. Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khairul Umam menyebut arah dukungan Jokowi di Pilpres masih belum jelas hingga kini. Umam menyebut Jokowi sempat dinilai mendukung ganjar sesuai arahan parpolnya. Tapi di sisi lain, tak jarang juga Jokowi terlihat akrab dengan Prabowo. Dukungan Presiden Jokowi kurang begitu mendapatkan impak yang signifikan. Praktis ada sekitar 19,3 persen yang akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi. Tetapi 56,6 persen responden menyatakan tidak akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi dan selebihnya masih bimbang. Nah bimbang ini bisa masuk ke yang akan ikut Presiden Jokowi atau kebaliknya yang tidak akan ikut. Dan tampaknya hal ini masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan dari positioning dari Presiden itu sendiri. Sementara itu, survei Litbang Kompas yang dirilis Mei lalu, hanya 16 persen responden yang akan ikut pilihan Capres yang disarankan Jokowi dan 53 persen akan mempertimbangkan pilihan Jokowi. Survei Industrategik juga memotret keinginan responden terhadap sikap Jokowi di Pilpres, apakah itu netral atau tidak. 64,6 persen responden ingin Jokowi netral di Pilpres dan tak cawe-cawe. 15,5 persen menjawab Jokowi bisa bersikap abu-abu atau tidak jelas. Dan 16,4 persen responden ingin Jokowi tidak netral dan boleh berpihak pada pilihan Capresnya. Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan dirinya akan cawe-cawe atau mencampuri urusan Pilpres mendatang. Cawe-cawe untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan Capres dan Cawapres.